Halo rekan-rekan pembelajar Bahasa Inggris, kita berjumpa lagi. Pembelajaran kali ini adalah proses membuat kalimat-kalimat Bahasa Inggris sebelum Anda mengatakannya ketika Anda berbicara. Saat Anda membuat kalimat dalam pikiran Anda, Anda memilih kata-kata harus sudah ada kepastian, artinya apa, serta bentuknya seperti apa, apakah untuk menyatakan waktu sekarang, waktu yang telah lalu, atau waktu yang akan datang. Itu pastikan sehingga nanti tepat apa yang Anda maksudkan. Pembelajaran kali ini adalah menggunakan kata for, fungsi dan penggunaannya. Kata for dalam kalimat Bahasa Inggris ada lima fungsinya. Fungsi yang pertama adalah menunjukkan tujuan atau alasan. Fungsi kedua menunjukkan durasi waktu. Fungsi ketiga menunjukkan penerima manfaat. Fungsi keempat menunjukkan jarak. Dan yang kelima menunjukkan fungsi atau penggunaan. Anda akan memperhatikan bagaimana pemilihan kata-kata serta penyesuaian kata-kata tersebut untuk menjadi kalimat Bahasa Inggris yang benar. Menunjukkan tujuan atau alasan. Kalimat 1A Sekarang kita susun kata-kata ini menjadi kalimat Bahasa Inggris. Kami, we adalah subjek, pergi, when. Kenapa memilih kata when, yaitu kata kerja bentuk kedua untuk pergi? Karena kegiatan pergi ini sudah terjadi. Sehingga kita buat kalimat simple past tense. Juga menambahkan artikel E untuk piknik adalah benda tunggal. Penggunaan kata for dalam kalimat ini untuk menunjukkan tujuan. Yaitu pergi ke taman, tujuannya adalah untuk piknik. Itulah fungsi for yang menunjukkan tujuan. Agar apa yang Anda katakan bisa dipahami orang lain, maka dari itu Anda juga perlu bisa mengucapkan dengan benar. Maka dari itu Anda diajak berlatih mengucapkan. Silakan. We went to the park for a picnic. Kalimat 1B Saya membuat kue untuk ulang tahunnya. Saya, I, membuat made kue, a cake, untuk for. Ulang tahunnya, her birthday. Kita susun menjadi kalimat bahasa Inggris. Saya, I, sebagai subjek, membuat made. Kenapa kita memilih kata made untuk membuat? Kata made adalah kata kerja bentuk kedua. Sudah kita pastikan bahwa membuat kue itu sudah terjadi. Itulah sebabnya menggunakan kata made. Kata kerja bentuk kedua. Kue, a cake, dengan artikel E, menunjukkan jumlah. Untuk for, ulang tahunnya, her birthday. Menggunakan kata her dengan alasan bahwa ulang tahun itu milik dia, seorang perempuan. Fungsi for di sini adalah menyatakan alasan kenapa membuat kue, yaitu untuk ulang tahun seseorang, yaitu her birthday. Silakan Anda berlatih mengucapkan, I made a cake for her birthday. Kalimat 1C, mereka belajar keras untuk ujian. Mereka, they, belajar, study. Keras, hard, untuk for, ujian, di exam. Mereka, they, sebagai subjek, belajar, study. Kenapa menggunakan kata study untuk belajar? Study adalah kata kerja bentuk pertama. Karena kegiatan belajar ini terjadi berulang-ulang. Sehingga kita bentuk dalam kalimat simple present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama. Keras, hard, menerangkan kata belajar. For, untuk ujian, the exam. Mengatakan ujian dengan the exam. Ada artikel the, karena ujian itu sudah pasti, sudah diketahui. Penggunaan kata for untuk menunjukkan alasan atau tujuan, yaitu belajar keras. Tujuannya adalah agar lulus ujian. Silakan Anda berlatih membaca. Fungsi for menunjukkan durasi waktu. Kalimat 2A Mereka sudah berteman lama. Mereka, they, sudah berteman. Have been friends. Lama, for a long time. Mereka, they, sebagai subjek, sudah berteman. Have been friends. Itulah cara mengatakan sudah berteman dengan have been friends. Lama, for a long time. Juga untuk mengatakan lama dengan for a long time. Itu yang perlu Anda pelajari. Karena mengatakan sesuatu tentu dengan cara yang berbeda dari bahasa Indonesia. They have been friends for a long time. Fungsi for di sini adalah menyatakan waktu, yaitu lama. For a long time. Silakan Anda berlatih mengucapkan. They have been friends for a long time. Kalimat 2B Mereka tinggal di sana selama 10 tahun. Mereka, they, tinggal. Have lived. Di sana, there. Selama, for. 10 tahun. 10 years. Mereka, they, sebagai subjek, tinggal. Have lived. Menggunakan kata have lived untuk tinggal. Karena tinggal tersebut dari yang dahulu sampai sekarang. Jadi mereka tinggal di sana. Dari saat yang dulu sampai sekarang. Kita memilih bentuk kalimat present perfect tense. Subjek, they, have, kemudian lived. Kata kerja bentuk ketiga. Itu menyatakan bahwa. Dari dahulu sampai sekarang masih terjadi. Di sana, there. Selama, for. 10 tahun. 10 years. Juga jangan lupa mengatakan years. Ada S-nya untuk jamak. Karena jumlah tahun tersebut adalah lebih dari satu. Yang kita sebut dengan plural. Fungsi kata for yang menunjukkan durasi waktu. Yaitu lamanya 10 tahun. Silakan Anda berlatih mengucapkan. They have lived there for 10 years. Kalimat 2C. Pertemuan berlangsung selama satu jam. Pertemuan. The meeting. Berlangsung. Lasted. Selama. For. Satu jam. An hour. Pertemuan. Pertemuan. The meeting. Sebagai subjek kalimat. Untuk meeting. Ditambahkan artikel the. Karena pertemuan itu sudah pasti. Berlangsung. Lasted. Kata lasted adalah kata kerja bentuk kedua. Untuk berlangsung. Menggunakan kata kerja bentuk kedua ini. Karena sudah diketahui. Pertemuan itu sudah terjadi. Selama. For. Satu jam. An hour. Menggunakan artikel an. Di sini. Karena. Kata hour. Ucapannya dimulai dengan a. Bukan ha. Sehingga bunyi vokal inilah menyebabkan. Artikel an. Yang digunakan. Bukan a. The meeting lasted for an hour. Penggunaan for. Untuk menyatakan waktu. Yaitu. Satu jam. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The meeting lasted for an hour. Menunjukkan penerima manfaat. Kalimat 3A. Dia membuat sarapan. Untuk keluarganya. Dia. She. Membuat. Made. Made. Sarapan. Breakfast. Untuk. For. Keluarganya. Her family. Dia. She. Seorang perempuan sebagai subjek. Membuat. Made. Menggunakan made kata kerja bentuk kedua. Karena aktivitas ini sudah terjadi. Sarapan. Sarapan. For. Untuk. Keluarganya. Her family. Memilih kata her. Adalah possessive adjective. Untuk she. Subjek. Orang ketiga tunggal. Yang artinya seorang perempuan. She made breakfast for her family. Menggunakan kata for di sini. Untuk menyatakan. Yang menerima adalah mendapatkan manfaat. Yaitu keluarganya yang mendapatkan manfaat. Silakan. Anda berlatih mengucapkan. She made breakfast for her family. Kalimat 3B. Dia membeli hadiah untuk temannya. Dia. She. Membeli. Bot. Hadiah. A present. Untuk. For. Temannya. Her friend. Dia. She. Sebagai subjek. Membeli. Bot. Kata bot adalah kata kerja bentuk kedua. Karena membeli itu sudah terjadi. Hadiah. A present. Yaitu dengan E. Menunjukkan jumlah tunggal. For. Untuk. Temannya. Her friend. She bought a present for her friend. Menggunakan kata for. Untuk her friend. Karena temannya tersebut yang mendapatkan manfaat. Atau diberikan sesuatu. Yaitu dalam konteks kalimat ini adalah sebuah hadiah. Silakan Anda berlatih mengucapkan. She bought a present for her friend. Kalimat 3C. Dia menyanyikan lagu untuk penonton. Dia. Dia. Menyanyikan. Sang. Lagu. A song. Untuk. For. Penonton. Audience. Dia. She. Sebagai subjek. Menyanyikan. Sang. Kata kerja sang adalah kata kerja bentuk kedua. Karena aktivitas bernyanyi itu sudah terjadi. Di saat yang telah lalu. Lagu. A song. Untuk. For. Penonton. The audience. Dibaca. The. Karena bunyi audience mulai dengan vokal. She sang a song for the audience. Menggunakan for. Yang artinya untuk. Yaitu. Yang menerima hiburan. Atau mendengarkan lagu itu. Adalah. Penonton. Untuk penonton. Silakan Anda berlatih mengucapkan. She sang a song for the audience. Menunjukkan jarak. Kalimat 4A. Dia berlari beberapa mil setiap pagi. Dia. He. Berlari. Runs. Beberapa mil. For a few miles. Setiap pagi. Every morning. Dia. He. Mengacu kepada seorang laki-laki. Berlari. Runs. Menggunakan kata run bentuk pertama. Karena berlari itu sering dilakukan. Dia sering berlari. Dengan keterangan waktu setiap pagi. Maka dari itu menggunakan kata kejaran. Ditambah S menjadi runs. Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Dalam kalimat simple present tense. Beberapa mil. A few miles. Mengatakan beberapa dengan kata a few. Kemudian kata mil menjadi miles. Itu berbentuk jamak. Setiap pagi. Every morning. He runs for a few miles every morning. Fungsi kata for yang menunjukkan jarak. Yaitu jaraknya adalah beberapa mil. Silakan Anda berlatih mengucapkan. He runs for a few miles every morning. Kalimat 4B Mereka bersepeda sekitar 20 km. Mereka They Bersepeda Cycled Sekitar For about 20 km 20 km Mereka They Sebagai subjek Bersepeda Cycled Cycled Kata kerja cycled Kata kerja bentuk kedua Karena bersepeda itu sudah terjadi. Sekitar For about 20 km 20 km They cycled For about 20 km Fungsi kata for Menunjukkan jarak Yaitu Jaraknya adalah 20 km Silakan Anda berlatih mengucapkan. They cycled For about 20 km Kalimat 4C Mereka mengemudi Sejauh bermil-mil Tanpa berhenti Mereka They Mengemudi Drop Sejauh bermil-mil Four miles Tanpa Without Berhenti Stopping Mereka They Sebagai subjek Mengemudi Drive Kata kerja Drive Adalah kata kerja Bentuk kedua Dari Drive Menggunakan kata kerja Bentuk kedua ini Karena aktivitas Mengemudi itu Sudah terjadi Di saat yang terlalu Sejauh bermil-mil Four miles Menggunakan miles Untuk menyatakan Banyak Mil Tanpa Without Berhenti Stopping Kata stopping Berarti berhenti Berasal dari kata stop Kenapa menggunakan stopping Bentuk ing Karena Mengikuti Preposition Without Itulah alasan Memilih kata stopping They Drop Four miles Without Stopping Fungsi four disini adalah Menunjukkan jarak Itu Bermil-mil Jaraknya Atau jauhnya Silahkan Anda Berlatih Mengucapkan They Drive Four miles Without Stopping Menunjukkan fungsi Atau Penggunaan Kalimat Lima A Dia Membeli laptop Baru Untuk Bekerja Dia He Membeli Bought Laptop baru A new laptop Untuk For Bekerja Work Dia He Membeli Bought Menggunakan kata kerja Bought Bentuk kedua Karena aktivitas Membeli itu Sudah terjadi Di saat yang telah lalu Laptop baru A new laptop Baru New Dalam bahasa Inggris Menerangkan kata benda Laptop Untuk Bekerja For Work He Bought A new Laptop For Work Fungsi Kata For Di sini Adalah Untuk Kegunaan Yaitu Laptop itu Untuk Bekerja Silahkan Anda Berlatih Mengucapkan He Bought A new Laptop For Work Kalimat 5B Dia menggunakan pisau Untuk memotong sayuran Dia She Menggunakan Uses Pisau A knife Untuk For Memotong Cutting Sayuran Vegetables Dia She She Sebagai subjek Tunggal Menggunakan Uses Kata Uses Yang dipilih Untuk kata Menggunakan Karena aktivitas Menggunakan itu Terjadi Berulang-ulang Pisau A knife Untuk For Memotong Cutting Kata 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 kerja Bentuk Ink Dipilih Karena Kata kerja Cut Mengikuti Kata For Sehingga Menjadi Cutting For Cutting Sayuran Vegetables She Uses A knife For Cutting Vegetables Kalimat 5C Sepatu ini Untuk Berlari Sepatu ini This Shoes Untuk For Berlari Running Sepatu ini This Shoes Menggunakan kata This Untuk Kata ini Menunjukkan Ini Dalam artian Benda Jamak Yaitu Shoes Artinya Sepatu Juga Anda Perlu Ketahui Sepatu Jumlahnya 2 Sehingga Dibuat Shoes Yaitu Jamak Untuk For Berlari Running This Is For Running Penggunaan Kata For Berfungsi Untuk Yaitu Penggunaan Sepatu Untuk Berlari Kemudian Kata Running Dari kata Run Menjadi Running Bentuk Ink Karena Kata Kerja Run Mengikuti Preposition For Sehingga Menjadi Bentuk Ink Yaitu Running Silahkan Anda Berlatih Mengucapkan This Shoes Are For Running Rekan-rekan Pembelajar Bahasa Inggris Itulah Tadi Telah Anda Berlatih Membuat Kalimat Bahasa Inggris Dari Awal Yaitu Pemilihan Kata-kata Dan Tentu Anda Harus Memastikan Bentuk Serta Artinya Yang Sesuai Kemudian Membuat Menjadi Kalimat Yang Benar Dengan Pertimbangan Ada Penyesuaian Dengan Aturan Kalimat Bahasa Inggris Mudah-mudahan Dengan Cara Belajar Ini Anda Menjadi Jelas Nantinya Ketika Berbicara Bahasa Inggris Anda Mampu Membuat Kalimat Bahasa Inggris Dengan Cepat Dan Benar Sehingga Anda Mampu Berbicara Dengan Lancar Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Kita Akan Lanjutkan Nanti Pada Pembelajaran Di Video- Video Berikutnya Pembelajaran Pembelajaran